Beralih ke informasi lainnya, Pak Mirsa. Bidang jasa keuangan berbasis syariah dapat menjadi produk unggulan karena potensinya besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. MNC Insurance tak luput membaca peluang tersebut dengan meluncurkan unit bisnis syariah yang bisa segera digunakan oleh masyarakat Indonesia. MNC Insurance berkomitmen untuk menyediakan produk asuransi yang lengkap untuk masyarakat. Produk terbaru yang siap dioperasikan pada awal Januari 2018 adalah produk MNC Asuransi dan unit bisnis berbasis syariah. Produk syariah ini antara lain meliputi asuransi syariah kebakaran dan properti oris serta asuransi syariah mesin dan peralatan konstruksi dan alat berat. Untuk kenyamanan konsumen, unit bisnis syariah MNC Insurance juga sudah mengantongi izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Peluncuran produk asuransi syariah berbarengan dengan acara potong-tumpong syukuran ulang tahun ke-6 MNC Insurance oleh Jerman MNC Group Hari Tanu Sudibyo hari Selasa di Kedung News Center Jakarta Pusat. Pada prinsipnya MNC Group itu ingin melayani masyarakat. Dan khususnya di bidang jasa keuangan, ya semua produk jasa keuangan bagi seluruh masyarakat harus bisa disajikan, termasuk produk syariah dari MNC Asuransi. Dan tentunya kalau banyak masyarakat yang belum paham, ya tugas kami nanti mencoba untuk memberikan edukasi, memberikan informasi, bisa melalui media, sehingga masyarakat paham apa itu produk syariah MNC Asuransi. Dan ini bukan yang pertama, karena ini yang sudah sekian kalinya. Kami di Reksadana ada produk syariah, kemudian di MNC Finance, kemudian konsumen ada produk syariah, kemudian di leasing ada produk syariah. Ini yang keempat, ya MNC Asuransi menerbitkan produk syariah. Nanti ada lagi yang lain yang akan kami lakukan juga. Jadi pada prinsipnya MNC dari jasa keuangan hadir, melayani masyarakat, tidak hanya membangun MNC Group, tapi membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara. Oke, hari ini sebetulnya kita mengadakan syukuran atas kita mendapatkannya izin dari OJK tentang unit usaha syariah. Dan juga dalam rangka nanti keulang tahun, tahun ini yang ke-6. Karena memang kita lihat potensi masyarakat untuk menerima unit produk syariah itu masih banyak ya. Dimana Indonesia ini kan populasinya sangat besar. Jadi tetap masih ada market di situ. Di kesempatan yang sama, MNC Asuransi juga menggelar kegiatan corporate social responsibility dengan memberikan santunan senilai 20 juta rupiah kepada Yayasan Yatim Piatu Nurul Im Javaria. Bantuan ini merupakan wujud syukur atas segala pencapaian yang telah ditorekan oleh MNC Asuransi. Dari Jakarta, INews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai...